Tiga anak buah KKB pimpinan Egyanus Kogoya tewas tertembak oleh aparat keamanan. Mereka tertembak ketika TNI melakukan penyergapan di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pasukan TNI dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR411, dan Satgas Elang melakukan penyergapan di sebuah pos yang diakini merupakan salah satu markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Kamis 31 Agustus 2023. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Maijan Isak, pengemanan menyampaikan aksi tersebut merupakan tidak kelanjut dari kejadian yang menewaskan tiga orang warga sipil di Kompleks Yosoma, Jalan Batas Batu, Distrik Kenyam pada 16 Agustus 2023 lalu. Dari penyergapan tersebut, tiga anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya dipastikan tewas. Mereka adalah Ganti Guijangge, Werak Lohbere, dan juga Arik Heba Kogoya. Isak juga memastikan bahwa seluruh personel TNI yang melakukan aksi penyergapan tersebut kembali dalam keadaan selamat. Dari informasi yang tersebar, semenjak kejadian yang menewaskan tiga warga sipil di Batas Batu, personel TNI gabungan terus melakukan pengintaian hingga mereka dapat memastikan lokasi persembunyian KKB di Alguru. Selain menewaskan tiga anggota KKB, TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu beberapa senjata api, puluhan abunisi, beberapa alat komunikasi, dan lainnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.